Kita dalam perjalanan menuju ke Pantai Gemah Untuk melihat suasana di pantai yang katanya juga termasuk dalam kawasan yang bahaya tsunami Kita lihat apakah pantainya sepi atau rame Terima kasih telah menonton Halo kawan-kawan semua, saat ini saya sedang berada di Pantai Gemah di Daratang Telungan Sebuah pantai yang juga masuk kategori yang mendapatkan peringatan tentang potensi terjadi tsunami Karena pantai ini berada di kawasan laut selatan juga Saya akan bertemu ataupun menanya ke beberapa orang, para pengunjung di pantai ini Yang nyatanya pada hari ini sangat ramai sekali Ini hari Minggu dan kondisi pantainya sangat ramai Banyak sekali pengunjung bahkan parkirannya pun penuh Saya ingin menanya beberapa pengunjung tentang respon tayaka mengenai peringatan terjadi tsunami Ini kan banyak berita terakhir tentang kajian bahwa ancaman tsunami itu luar biasa Itu bagaimana diri mengorispon itu sebagai orang yang hidupnya di pinggir laut, pinggir pantai Menyikapinya tentang isu itu atau memang yang mau menyampaikan itu kembaga ilmi Yang berdasarkan kajian Tapi selama ini Itu hanyalah, kalau menurut saya Itu hanyalah sekedar prediksi Jadi kemungkinan, bahkan futi-futi pun jauh saya rasa Karena dari dulu, dia juga pernah ada isu seperti itu Kenyataannya juga tidak ada Jadi saya rasa kekhawatiran itu sangat kecil Tapi bagi orang-orang yang tinggal di pantai, apa yang dilakukan pada respon itu? Yang orang-orang masyarakat di sana lakukan Memang sekarang sarana untuk mendeteksi dan penyampaian berita itu sudah komplit Ada sirine, ada berita penyiaran Kalau memang benar-benar terjadi Otomatis sebenarnya didahului oleh getaran lah Kempa oleh Itu ada sirine, ada panduan petunjuk, titik kumpul dan lain sebagainya Sudah siap, sangat siap Pemerintah sudah memberikan pendidikan edukasi terhadap masyarakat terkait bencana-bencana yang kemudian Berarti masyarakat tidak panik ya? Tidak panik, saya rasa tidak panik Kandidimu tinggal di dekat pantai nih Kalau mendengar peringatan tsunami itu Panik atau respon sampean gimana itu? Ya tentunya waspada, walaupun tidak sampai panik Karena itu kalau benar-benar yang diperkiratakan kan sangat besar sekali Jadi ya waspada gitu Mas padai, tapi kalau ke pantai tetap tidak waspada Karena kalau sebelum terjadi kan biasanya ada perumahan Orang di sekitar sini tuh Dengar sirine angbulannya tuh Biasanya tidak biasa Dari pendidikan itu tidak Enggak ya? Kalau yang benar-benar langsung terjadi itu biasanya Ini kan ungguman mungkin lautnya sampai gerak Situ-situ-situ Tapi kalau yang penempatan itu mungkin kan Gak semua orang kan bergerak Berarti judah ini ya sudah biasa lah ya? Biasa, mungkin kalau yang pendiduk roka Kita kebetulan kan rumahnya walaupun dekat masih terhadap mungkin Jadi kan kalau ada tsunami Masa Allah Masa Allah Diribu kan tahu tuh berita tsunami tuh Katanya orang menghindari laut selatan Ini diribu kok masih mau ke lasangan apa lasannya? Berani gitu loh Takut gak? Itu kan prediksi ya Prediksi kejadian tsunami itu Memang diprediksi akan terjadi ya Untuk kapannya kita kan gak jelas Belum tahu Belum bisa memastikan ya Karena itu faktor alam Dan yang tahu hanya Yang maha kuasa untuk masalah yang Seperti gempa Kan itu apa? Tsunami kan dampak dari gempa Sementara kita gempa itu memang gak bisa memprediksi Jatuhnya kapan, tanggal berapa kan gak tahu Jadi ya Jadi hari ini ketemangan teman-teman kesini tuh gak khawatiran apapun Mengenai itu Gak ada? Gak ada ya Ya Insya Allah saya Yes Ke Pasrah Allahi Ta'ala ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tapi gak apa-apa? Ini bawangnya Maksudnya meskipun dengarkan itu gak ini ya Gak kepikiran khawatir pas mau kesini itu takut berita-berita itu Tiga Gak ada pikiran sama sekali Gak ada pikiran sama sekali Terus kalah gak boleh kepingin ketemu banyak Iya Jadi kalau gue ingin ketemu Goncol Apa? Jadi khawatiran jadi hilang semua ya Bismillah Bismillah Ketemu seneng gak? Hahahaha Lai gue um Gue ramah sih Yang bejemur deh Hahahaha Bejemur gak? Oh jodohin laut lu lu Gak ada ya itu Gak Gimana ternih tog bola Gimana ternih tog bola Gimana ternih gitu Mau jodoh itu gak aneh Hahaha hahaha tapi sebelum ini pernah gak disini dikasih peringkatan seperti itu? ada ada ini kan telur ini pemenangnya ini kan jucu ini disini sama dia siaga siaga caranya nyawang pintu keluar pengunjung gitu mau pintu keluar rekono disini pastilah kan ya mencari aman kapi tapi waktu pertama kali mendengar berita itu responnya masyarakat ya? masyarakat yang pengunjung ya berkurang berkurang ya seperti yang gulit gue ini panganan drenat yang sabot-sabotnya ini 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 selamat amin 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 jadi mendengar kan ada peringatan tsunami itu tapi kaya kira yang buat masih mau jalan ke pantai apa nih? rumah kaya dekat pantai om mas oh asli sini? anung pantai pucang labu mas karena hidup itu di calon Tuhan wah karena hidup itu Tuhan hahaha tapi itu sempet membuat khawatir gak sih ke pantai gitu? ya sempet membuat khawatir dari kita tapi kalau semua orang-orang masih kesini ya ya oke-oke aja sih kan karena rame banget ya kita kan juga pengen liburan wah gitu ya berarti peringatan itu tapi sempet adakah khawatir gak orang-orang misalnya orang tua atau kakak adek ngapain sih ke pantai gitu? ya pasti khawatir mas iya khawatir ada yang ngomongnya gitu? jangan-jangan tapi kan ada temennya yang dekat pantai gimana kondisinya di pantai pantai mana-mana aja yaudah di sini aja berarti enggak tapi tetap pas pada lah ya tetap pas pada ya terus lagi pesannya buat temen-temen yang saat ini masih takut ke pantai apa nih? ya gak apa-apa main pantai aja kan pantainya masih buka berarti kan ada tanggung jawabnya apa itu? ada penanggung jawabnya ya ada penanggung jawabnya ya ada penanggung jawabnya ya ada penanggung jawabnya ya kita pernah ratuhi protokol kesehatan itu namanya buat apa-apa iya dulu kan banyak banyak-banyak pesannya buat temen-temennya agar lo ke pantai apa nih? eh.. kalau sebelum ke pantai kalau lebih baik itu cari-cari informasi dulu aman apa enggak di pantainya oke tapi kalau pantai gemah aman ya insya Allah kayaknya aman ya masnya-masnya kalau saya waktu muda itu jangan dihabiskan di rumah aja iya kita cuci mata loh maksudnya cuci pakai air laut gitu hahaha eh masnya kalau saya mau ingin ke pantai ya lihat kondisi sekon dulu ada hujan atau enggak gitu panas cerah gitu mas oke siap terima kasih temen-temen ya terima kasih temen-temen ya tego do Sub indo by broth3rmax